Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel RCK Design Channel kompas dasarnya arsitektur, interior, dan furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat RCK Yang kan pendeman berjumpa dari sesekian kami Yang bernama Bapak Herdi yang berkaskan di Jakarta Timur Dengan kurantana 7,5 x 18 meter Dengan rumpang tersebut, kami gunakan gala satuan, jahabatabek Tentunya dapet funi teriak guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati dana Kita pergi menjadi dua bagian Pada lantai dasar yang terdapat Karpot, teras, taman, dua rong tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan satu toilet Pada lantai dasar yang terdapat Dua rong tidur, balkon, toilet, ruang santai, gudang, rooftop, dan area biljemur Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika, di episode kali ini Kami akan mendirikan Hunan penanda dengan konsep rumah Minimalis modern Pada hunan ini, didesain dengan konsep yang super elegan Tinggi desain pengunan warna putih pada area dinding Jika memberikan rumah terkesan lebih besi dan stylish Pada area fasa, dikundakan metal conwood dan roaster Nah, menentukan warna untuk hunian Apalagi bagian eksterior bukanlah perkara yang mudah Jika salah memilih Pastinya Anda tidak akan buas dengan wonsai yang ditampilkan Karena itu, warna netral sering menjadi pilihan Karena tergolong amat digunakan pada bagian pasat rumah Salah satu warna netral yang juga populer adalah putih Selain mudah diaplikasikan Putih juga bisa membuat bangunan lebih bersih serta cerah Rumah warna putih biasanya memang identik dengan hunan klasik yang anggun Namun, tidak selamanya demikian Putih bisa sangat cocok dengan banyak konsep bangunan Rumah yang nyaman merupakan hunian yang memenuhi semua kebutuhan Dan keinginan penghuninya Serta terleta rapi Tentu saja, rumah yang nyaman dan rapi Membuat penghuninya rasa betah, hagia Serta tenang berada di dalamnya Rumah yang nyaman adalah rumah yang sehat Juga konstruksi bangunan yang kuat Bahan bangunan berkualitas Dan aman Seru kelas udara dan penjagaan yang optimal Dan fasilitas menunjang dan digliling fasilitas umum yang lengkap Serta lingkungannya bersih, hijau, sehat, dan aman Tentunya tersedia karpot yang berkurang 4x5 meter Mari kita huntur hunian kali ini Kita disambur dengan ruang tamu Ruangan ini diaplikasikan dengan beberapa pergaris pada sebagian area dinding yang terlihat estetik Dan diberikan sentuhan dekorasi yang memberikan kesan elegan pada ruangan Kemudian disediakan dengan skrat pembatas betahan dasar kayu sebagai pembeda area tengah Kita memasuki ruang turus satu Yang berukuran 4x3,5 meter Dengan digunakan finishing marmar pada backpad Dan diberikan sentuhan kisih-kisih pada sebagian area dinding Yang menghadirkan kesan alami dan menawan Disediakan juga dengan jendela bukaan lebar sebagai pencan alami Lanjut pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan perlataan yang cermat Dan lebih mengutamakan pada kenyamanan yang maksimal Dan diaplikasikan mata HPL muncul rat kayu pada backpad TV Dan penggunaan mata lemar-mer pada sebagian area dinding Lalu adanya minibar dan dapur Seperti biasa, pastinya digunakan dari finishing HPL serta top tegak granit pada kitchen set Dan juga area ini disesuaikan dengan kebutuhan klien Tersedia dengan sliding door sebagai akses pada taman Kita diarahkan menuju ruang turus dua Yang berukuran 4x4 meter Ruangan ini didominasi dengan penggunaan finishing marmar pada sebagian area dinding Dan diaplikasikan HPL muncul rat kayu merupakan pilihan yang tepat Fasilitas yang tersedia terdapat area make up Dan tempat penyimpanan multifungsi Kita beranjak pada letak satu Dengan digunakan finishing besi hollow pada reeling tangga kali ini Pertama, kita disambut dengan cermin dan tempat penyimpanan multifungsi yang terlihat estetik Kita beralih pada ruang tertiga Yang berukuran 4x4 meter Ruangan ini disesuaikan dengan konsep yang sama pada ruang tersebelumnya Ruangan ini pun dioptimalkan pada percana alami Dengan adanya jendela bukaan lebar Lalu pada toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan diaplikasikan keramik pada area dinding Yang dipercaya mampu melindungi dalam waktu panjang Lanjut pada area cuci cemur yang berukuran 3,5 x 3,5 meter Dengan disedakan fasilitas yang sesuai kebutuhan Kita derahkan menu curang terutama Yang berukuran 5,5 x 3,5 meter Wah, konsep yang super kekinian ya guys Dengan digunakan finish ngapel mentir syat kayu pada backdap headband Dan sonor beberapa motif pada sebagian area dinding Serta terdapat hiasan dekorasi yang memanjakan mata Fasilitas yang tersedia terdapat area khusus Tempat ganti Dan area make up Pastinya terdapat kamar mandi dalam Yang berukuran 2,5 x 1,5 meter Nah, gunungan ini dimaksimalkan pada kebutuhan si pemendik rumah Dengan perataan dan manfaatan ruang yang super nyaman Mampu memberikan kesan tersendiri bagi si pemendik rumah Next pada ruang santai Dengan sedakan sofa Dan adanya penjangan dekorasi yang kuat unik dan menarik Kita melewati bitubukaan sebagai akses pada balkon dan rooftop Wah, area yang super kosi ya guys Dengan sediakan area duduk Dengan facilitas sempurna Pastinya area ini menjadi tempat favorit si pemelik rumah Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan menanda bersama A3 Design See you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax